Taman Asri yang awalnya menjadi primadona setiap keluarga untuk berlibur, kini tidak terawat, padahal pembangunannya menghabiskan anggaran hampir 8 biliar rupiah. Taman kota yang biasanya banyak menghabiskan anggaran agar menjadi tempat yang nyaman bagi keluarga ketika berlibur, namun hal demikian tidak selalu benar, karena adanya salah satu taman kota yang menghabiskan banyak anggaran, kini kondisinya memprihatinkan. Selain kumuh, tempat yang seharusnya menjadi primadona bagi setiap keluarga kini juga terbengkalai. Salah satunya seperti yang terjadi pada Taman Asri Koel yang menghabiskan anggaran mencapai 8 biliar rupiah untuk pembangunannya. Taman yang terletak di belakang kantor kelurahan Koel ini dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat kota Kuku Koel. Namun sejak tahun 2022 sudah dilimpahkan pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan ke Dewan Kesenian Pamekasan. Akan tetapi saat ini belum ada tindakan langsung dari Dewan Kesenian, sehingga menyebabkan taman ini terbengkalai dan tidak terawat. Bahkan banyak tanaman liar yang tumbuh, serta terdapat beberapa fasilitas yang rusak seperti gazebo dan pagar kolam renang. Ali Osman Lura Koel menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena tidak adanya dana untuk merawat taman tersebut serta kurangnya keamanan, sehingga banyak fasilitas yang hilang, salah satunya kabel listrik sepanjang 300 meter dan mesin pompa air. Masih belum memiliki dana untuk perawatan taman. Kami mohon kepada Dinas yang terkait selatihannya Dinas Lingkungan Hidup yang sudah bekerjasama dengan pihak Dinas Dewan Kesenian dan Pariwisata untuk dapatnya lagi berkolaborasi lagi agar taman ini bisa perawat dengan rencana kami ke depannya. Selain taman ini dijadikan taman asri, mau dijadikan tempat semacam diklat-diklat untuk apa namanya? Ekbon atau juga untuk kegiatan peramuka, perkemahan. Osman juga menambahkan bahwa rencana ke depannya akan dikelola menjadi taman kebudayaan serta menjadi tempat acara-acara kota, seperti tempat kemah, diklat, dan otbon. Harapannya taman asri ini akan memberikan nuansa baru, sehingga para pengunjung dapat menikmatinya dan dapat membantu sebagian pemasukan bagi para pedagang kaki lima.